Intro Acara TNI Marathon Internasional yang akan digelar pada 4 November mendatang kini semakin dimatangkan. Menyat waktu acara lomba lari tersebut kini semakin dekat. Untuk menyukseskan acara ini perlu adanya persiapan yang matang. Terlebih acara yang digelar di ITDC Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini harus melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu panitia dan beberapa pihak yang terlibat dalam acara lomba lari maraton ini menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan dari acara ini di Hotel Golden Palace. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kolonel Infantri Kristomi Sianturi dan Satgas Penerangan TNI International Marathon. Bahwa rapat koordinasi ini digelar untuk membahas tentang kesiapan baik pemerintah daerah ataupun dari panitia itu sendiri. Dalam ini telah diadakan rapat koordinasi teknis selanjutan tentang kesiapan dan internasional maraton. Tentang kesiapan baik, kesiapan pemerintah daerah untuk kesiapan dari panitia itu sendiri. Untuk pendaftaran sendiri masih kita buka sampai tanggal 15 Oktober 2018 Tetapi untuk di daerah Lombok Tengah sekitarnya kita masih buka sampai tanggal 27 Oktober 2018 secara offline. Selain itu Danrem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengimbau agar pihak-pihak dapat bekerja sama khususnya masyarakat guna menyukseskan dan menyemarakan maraton tersebut. Kegiatan internasional TNI Maraton dalam berani untuk mensukseskan dan menyemarakan maraton tersebut Kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat, masyarakat negara-negara halal hari ini khususnya yang di Lombok untuk berperan serta dengan aktif. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan TNI Internasional Maraton ini dapat mengembalikan kehidupan perekonomian masyarakat khususnya yang ada di Lombok. Selain itu juga sebagai pembuktian bahwa Lombok merupakan wilayah yang aman khususnya dalam hal pariwisata yang mana Lombok memiliki keindahan yang patut dipuji dan dipelihara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, CAT TV Sampai jumpa di video selanjutnya.